Sederalun, Lembaga Majelis Adat Aceh atau MAA melatih para lembaga adat di Nagandraya guna memperkuat lembaga-lembaga adat yang ada di kebuatan kota. Hal itu dilakukan untuk mencapai dan mengsukseskan Aceh hebat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Geren Nagan, kawasan Simpang Pet, Kecematan Kuala, Kabupaten Nagandraya sejak Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu 28 Juli 2019 selama dua hari yang diikuti oleh puluhan toko adat yang ada di Kabupaten Nagandraya. Yang pasti dalam rangka untuk memperkuat lembaga-lembaga adat yang ada di kebuatan kota. Semua sekali dalam rangka kita untuk mencapai atau untuk mengsukseskan program Aceh hebat. Makanya salah satu kabupaten yang kita pilih adalah Kabupaten Nagandraya. Di Kabupaten Nagandraya ini kita mencoba untuk memperkuat lembaga-lembaga adat yang ada. Karena yang kami pahami bahwa lembaga-lembaga adat yang ada sekarang ini masih butuh perhatian. Pertama sekali dalam rangka untuk kita diikatkan kapasitas daripada tokoh-tokoh adat yang ada sekarang di lembaga adat itu. Jadi kita tidak melihat dari luar lembaga adat memang banyak tokoh-tokoh adat kita. Tapi yang sedang menjalankan tugas di lembaga itu yang merupakan tumpuan harapan kita. Supaya lembaga yang ada di tangan perempuan-perempuan kita ini untuk bisa berdaya dan bisa mampu untuk memperdayakan masyarakat. Kalau kita pahami bahwa di perempuan lembaga adat ini termasuk ekonomi raya itu. Aceh Trong, Aceh Damai, Aceh Madab, Aceh Green. Apalagi di indagaan raya ini kan baru-baru ini kita heboh dengan EMM ini kan. Ini rat sekali hubungannya dengan Aceh Green. Di mana keberadaan bawang klik itu harus betul-betul dominan. Perlua tenebuk harus dominan. Ini memang sangat diperlukan. Tapi terutama kami, saya selaku selama jadi mungkin seluruhnya di negara ini kurang berdiri. Karena masalahnya tidak di fungsi kan dari atasan sampai ke bawah kan dari bupati, dari tempat, dari tempat, sampai kepada bupati. Tiap-tiap apapun yang ada persoalan di jasa bidang pemerintahan harus dimengetahui mukim sebenarnya. Bagi saya kalau kegiatan ini nantinya juga bisa berkembanglah adat-adat di Aceh. Bagaimana yang tamat dulu kan. Yang pertama untuk mengembalikan terhadap kebiadaban dan kekenakalan remaja-remaja maupun kenakalan orang tua. Dari Sukamakmu, Saandul Bahri, Serambion TV.